Intro Saudara-saudara yang dikasih Tuhan berjumpa kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Hari ini saya mau bicara tentang satu tema, jangan dibuka lagi, jangan dibuka lagi. Teman saya yang sebaya baru saja mengungkapkan pergumulannya, kekecewaannya setelah 40 tahun yang lalu. Coba saudara bayangkan, itu tidak saya sangka karena tiba-tiba dia bisa mengemukakan apa yang menjadi kekecewaannya sekian tahun yang lalu. Saudara, manusia suka menyimpan dan membuka masa lalu. Ya, kalau masa lalu itu bagus, masa lalu itu mengesankan, tidak masalah. Tetapi kalau masa lalu itu suram, masa lalu itu gelap, masa lalu itu adalah perbuatan-perbuatan yang penuh dosa. Ngapain dibuka lagi? Biasanya orang akan membuka itu ketika teringat masa lalunya dan mungkin melihat foto dan sebagainya. Ada satu kisah, James Becker itu seorang yang dipenjara, diponis 45 tahun. Tetapi entah bagaimana, masa pemenjaraan itu dipotong, dapat gerasi menjadi 8 tahun saja. Beberapa tahun kemudian dipotong lagi 3 tahun, jadi tinggal 5 tahun. Kemudian dia menjalani rehabilitasi di Asville, Caroline, Utara. Saudara, teman daripada James Becker ini, yang bernama Franklin Graham, dia seorang hamba Tuhan. Tau bahwa temannya ini sudah keluar dari penjara, dia ajak ke gereja. Dikenalkan, James Becker ini dikenalkan kepada jemaat yang hadir waktu itu. Tapi yang aneh, tidak satu pun disebut kesalahannya apa, sehingga sampai di penjara 45 tahun. Lalu mendapat gerasi 8 tahun, 5 tahun. James Becker waktu itu terharu sekali, sampai akhirnya menangis. Bahwa teman ini tidak satu pun membuka apa yang terjadi pada masa lalunya. Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara-saudara membaca Filipi 3, ayat 13, dan ayatnya yang ke-14. Filipi 3, ayatnya yang ke-14 begini bunyinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus dalam pergemulannya, dia mengumumkan tiga hal. Ada tiga hal dia sampaikan, aku melupakan, aku melupakan, aku mengarahkan, dan aku berlari-lari. Saudara, bagus sekali apa yang Paulus katakan ini. Biasanya, orang yang tidak bisa melupakan masa lalunya, terutama masa lalu yang sangat-sangat membuat dia terluka, itu ada beberapa hal. Yang pertama, orang itu begitu terpukul dengan peristiwa yang dialamanya di masa lalu itu. Sangat-sangat terpukul. Lalu yang kedua, orang itu tidak bisa melupakan karena apa, selalu terbayang-bayang. Kembali kepada peristiwa masa lalu yang tidak enak, yang membuat dia menjadi terpuruk, dan sebagainya. Yang ketiga adalah, dalam kondisi yang mirip, seperti yang dialaminya beberapa waktu yang lalu, biasanya yang tertutup itu akan terbuka kembali. Nah, hari ini tema kita adalah, jangan dibuka lagi. Saudara, bagaimana caranya untuk menutup masa lalu, yang kelam, yang tidak enak, yang membuat kita sakit, yang membuat kita seakan-akan, ah, saya ingin membalas semuanya itu. Ada beberapa cara. Yang pertama, adalah belajar seperti kata. Belajar seperti kata. Bagaimana belajar seperti kata? Kata itu selalu melompat ke depan. Anda pernah melihat kata melompat ke belakang? Tidak pernah. Kata itu melompatnya selalu ke depan. Nah, Paulus dalam pergumulannya, dia melupakan apa yang sudah ada di belakangnya. Ya, memang perjalanan hidup Paulus cukup suram. Dia pembenci orang-orang percaya. Bukan hanya pembenci, pembunuh orang-orang percaya. Wah, dia seorang yang ahli dalam agama. Dan dia merasa yang paling hebat, apa yang diakininya. Paulus mencoba melupakan masa lalunya. Dan itu dilakukan benar-benar, saudara. Manusia suka mengingat kembali, membuka kembali masa lalunya yang kelam. Dan itu yang membuat orang tersebut menjadi stres. Dan kemudian, dia tidak bisa maju. Terhenti, karena terus terbayang masa lalunya. Cara yang kedua, untuk menutup masa lalu yang kelam adalah banting setir. Paulus mengatakan yang kedua tadi. Aku, setelah aku melupakan, aku mengarahkan. Aku mengarahkan. Itu banting setir. Tidak berhenti, tetapi terus progres. Ada yang maju. Saudara-saudara, mengubah kebiasaan itu sulit. Mengubah kebiasaan itu sulit. Saya sudah mencoba mengubah kebiasaan. Caranya bagaimana, saudara? Lakukan itu sampai hari ke-20. Pada akhirnya, semua itu menjadi biasa. Dari yang tidak biasa, dari yang membuat saya tertekan. Karena saya melakukannya tiap hari, akhirnya menjadi biasa. Hari ke-21, saya sudah biasa. Nah, saudara, banting setir itu penting. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah maju. Yang ketiga, kita harus punya target. Paulus mengatakan, aku berlari-lari. Bukan berhenti, bukan berjalan, tapi berlari. Itu berarti ada target yang Paulus ingin capai. Apa targetnya? Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, berlari-lari kepada satu tujuan. Untuk memperoleh hadiah, ada reward. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada rewardnya. Jadi, saudara, jangan berpikir kalau saya banting setir. Dan saya mau terus menjadi orang percaya yang maju dan terus maju. Saudara, perhatikan. Ada hadiah yang disediakan Tuhan. Panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Ketika saatnya tiba, kita menghadap Tuhan, kita tidak akan pernah takut. Karena kita sudah setia, taat, melakukan apa yang digandaki oleh Tuhan. Saudaraku, menutup masa lalu yang gelap, itu harus dimulai dengan satu tekat. Tekat untuk berubah. Dan kemudian kita terus mengarahkan diri ke masa depan. Demi hadiah yang disediakan Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton!